Assalamualaikum Hari ini aku mau masak Pulitzer Solis atau Martabak Cuma 3 bahan Nah sebelum kita nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Pangan di bawah Like dan komen dan komen Dan sekarang kita jumpa videonya Hai guys selamat datang di Welkana Bahan-bahannya yaitu Kalian masukkan 7 sendok makan tepung terigu Lalu kalian tambahkan 1 butir telur Nah kemudian Kalian aduk-aduk hingga tercampur Dengan rata ya Dan Kalian jangan lupa komen di bawah Masakan apalagi akan kubuat Di next video Kalian boleh request masakan apa itu Dan aku tunggu ya Lalu kalian tambahkan 38 sendok makan air Nah disini saya masukkan secara bertahap Agar tidak ada Adonan terigu yang menggerindil Dan kalian setelah Bahan tercampur rata Kalian boleh saring Atau boleh menggunakan mixer Agar adonan lebih halus Dan buat kalian Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing Jangan di rumah tetangga kalian ya Nanti dikena marah loh Nah kalau kalian ingin lebih cepat Kalian menggunakan mixer Terima kasih telah mencoba di rumah Nah buat kalian boleh request di kolom komentar Ide atau resep masakan Untuk di next video Dan aku tunggu ide-ide kalian ya Untuk aku buat di next video Dan jangan lupa komen Nah aku rekomendasikan buat kalian Coba resep ini di rumah kalian Karena ini simple banget Mudah dan gampang dibikin Nah buat kalian Kalau berhasil coba resep ini Jangan lupa tag instagram saya BastianSype17 Dan jangan lupa di share juga ya Ke sahabat kalian agar tau Dan ini juga cocok buat ide jualan loh Karena simple banget Dan murah meriah Nah setelah adonan tercampur dengan rata Saatnya kita bikin kulit martabak Atau resolesnya menggunakan teplon Maaf ya guys teplonnya jelek Makanya buruan klik tombol subscribe Agar aku bisa beli teplon yang baru Nah setelah itu Kalian tambahkan sedikit minyak Lalu kalian olesi ke seluruh bagian teplon Dan jangan lupa nantinya Dihapus sedikit minyaknya Menggunakan tisu Nah kalau kalian bikin kulit risoles Atau martabak Jangan terlalu tebal-tebal Karena nantinya itu susah dibentuk Kalian usahakan Bikin yang tipis-tipis aja Nah setelah itu kalian ambil sedikit Satu centong Itu sendok besar Lalu kalian oleskan ke seluruh bagian teplon Lalu kalian panaskan di atas kompor Tunggu sampai adonannya itu mengering Dan mengelupas sendiri Dan buat kalian selamat mencoba di rumah kalian masing-masing Jangan di rumah tetangga kalian Nanti kalian kena marah Dan jangan lupa share ke seluruh teman kalian Subscribe, like, and comment Nah buat kalian Selamat mencoba resep ini Karena simple banget Wajib kalian coba Lalu kalian bikin Kreasi Martabak atau risoles Atau menu-menu yang lainnya Nanti di next video Saya akan buat martabak yang simple Dan enak Dan setelan terus ya Nah kalau kalian nonton video ini Jangan disekit Karena Supaya agar kalian lebih tahu Step by stepnya Nah ini hasil dari Kulit risoles atau martabak yang tadi Yang sudah dimasak Eh dia apa sih Digoreng dimasak Nah kalau kalian begini Enggak robek Karena ini Kenyal banget Dan wajib kalian coba Dan buat kalian selamat mencoba resep ini Di rumah kalian masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sudah jadi kulit martabak Atau risoles Dan buat kalian Silahkan coba di rumah kalian masing-masing Jangan di rumah tengah kalian ya Dan ini tuh Kenyal banget Dan kalau diginiin Enggak robek guys Dan buat kalian yang selamat mencoba ya Dan di next video Saya akan buat Matabak dan tunggu videonya ya Terima kasih Buat kalian yang menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa share ke seluruh teman kalian Dan jangan lupa Kekomong sesuatu yang pernah dibawa Like, share, komen, dan komen Segini anda Sampai jumpa Dan tunggu videonya selanjutnya Dari aku ya Terima kasih Sampai jumpa